Intro Disahkan Satu lagi ahli parlimen Perikutan nasional dan bersatu Sah Mengisytiarkan sokong Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu lagi MP Dan ini tidak mengejutkan rasanya Disebabkan terdapat Kepimpinan politik sebelum ini Yang sudah menyatakan Bahwa terdapat 8 lagi Ahli parlimen daripada Kepimpinan Perikutan Nasional Yang akan menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah berkaitan dengan Ahli parlimen Tanjung Karang Zulkaf Peri yang menyatakan Alasannya tidak asing lagi Yaitu demi Pengundi di kawasan Parlimen Tanjung Karang Nah saudara-saudara Akhirnya Apa yang berlaku Selepas satu MP ini Ataupun Menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan Perpaduan Adakah selepas ini Perikatan Nasional Berisiko untuk bubar Bahkan Kita juga melihat Sebelum ini Saudara-saudara Selepas Zulkaf Peri Menyatakan sokongan Ada yang menggesa Zulkaf Peri Untuk meletak jawatan Nah terbaru pula Saudara-saudara Sanusi Menteri Besar Kedah Ada membuat kenyataan Bahawa Berharap Bahawa Zulkaf Peri Menjadi ahli parlimen Bersatu yang terakhir Menyatakan sokongan Terhadap kepimpinan Kerajaan Perpaduan Nah Andai kata Selepas ini Ada lagi Ahli parlimen Sekiranya benar Lapan ahli parlimen Daripada Bersatu dan Perikatan Nasional Yang cuba Mengistiharkan Mengumumkan Istihar sokong Kerajaan Perpaduan Adakah dengan ini Pas Tidak lagi yakin Dengan bersatu Dan Perikatan Nasional Dan akhirnya pas Akan keluar Daripada Perikatan Nasional Nah Saudara-saudara Semua ini Menjadi satu persoalan Yang amat rumit Dan satu persoalan Yang menjadi Tanda tanya Kepada ramai orang Terutamanya Peminat-peminat Politik Nah Tonton dan Puan Selepas Zulkaf Peri Menyatakan sokongan Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Membuat kenyataan Bahawa berharap Ini adalah Ahli parlimen Terakhir Yang menyatakan Sokongan Bahkan Menteri Besar Kedah Dalam satu artikel Daripada Malaysia Kini Juga menyatakan MP sokong Perdana Menteri Sebab dibiar Kelaparan Adakah maksud Sanusi ini Muhyiddin Yassin Sebagai Presiden Bersatu Membiarkan Ahli parlimen Bersatu Dibawah pimpinannya Sebagai Presiden Dibiarkan kelaparan Nah Seperti yang Dinyatakan Sanusi Mimpin Mimpin Pas Menyifatkan Peralihan Sokongan Ahli parlimen Tanjung Karang Zulkaf Peri Hanapi Kepada Perdana Menteri Berlaku Kerana Pemimpin Bersatu Itu Dibiar Kelaparan Pengarah Pilihan Raya Pak Mohd Sanusi Berkata Dia berharap Zulkaf Peri Adalah Pemimpin PN Terakhir Perkara Sebegini Berlaku Sebab dia Dibiar Kelaparan Sehingga Berlaku Tekanan Di kawasan Orang Tuntut Macam-macam Dia tak Ada Kemampuan Jadi Bila Dia letih Terpaksalah Bertukar Sokongan Nah Tonton Bapak Adakah Selepas ini Virus Ini Virus Menyokong Kerajaan Perpaduan Virus Ahli Parlimen Dari Pembangkang Menyokong Kerajaan Ini Akan Merebak Bukan Saja Daripada Kepimpinan Bersatu Tapi Pada Akhirnya Kepada Kepimpinan Pas Juga Nah Sedera-sedera Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Petang Tuan-tuan Dan Bapak-bapak Yang Amat Dihormati Semua Nah Ada Satu Kejutan Baru Untuk Pas Kejutan Untuk Menteri Besar Kedah Ataupun Peringatan Nasional Rasanya Nah Sedera-sedera Yang Amat Dihormati Semua Sebelum Ini Kita Mendengar Nama Menteri Besar Kedah Mohon Sanusi Yang Disebut-sebut Bakal Digantikan Bakal Digugurkan Dengan Salah Seorang Kepimpinan Yang Lain Nah Sedera-sedera Nama Pemimpin Tersebut Adalah Sanusi Kononnya Kena Tukar Dengan Hayati Nah Adakah Sangat Releven Untuk Sanusi Ditukar Sebagai Mb Kedah Pada Ketika Ini Disamping Kita Juga Mendengar Bahwa Sanusi Yang Hari Ini Berhadapan Dengan Kes Makamah Berkaitan Dengan Kes Hasutan Dan Juga Berkaitan Dengan Isu Rasul RII Yang Disebut Yang Dikaitkan Dengan Nama Menteri Besar Kedah Mohon Sanusi Nah Sedera-sedera Saya Melihat Dalam Beberapa Dapatan Saya Ataupun Maklumat Daripada Satu Artikel Dari Harapan Deli Sanusi Kononnya Kena Tukar Dengan Hayati Nah Sedera-sedera Adakah Dengan Apapun Juga Yang Sanusi Sudah Lakukan Sebelum Ini Selepas Beliau Dituduh Berkaitan Dengan Kes Hasutan Dan Juga Isu Rasul RII Adakah Beliau Benar-benar Akan Digantikan Dan Adakah Hayati Yang Kononnya Menjadi Satu Nama Yang Akan Menggantikan Sanusi Ini Adalah Seorang Yang Layak Dan Kalau Benar Sanusi Didapati Bersalah Beliau Berisika Untuk Dikenakan Hukuman Penjara Hukuman Penjara Dan Juga Denda Nah Saya Melihat Dalam Artikel Daripada Harapan Deli Yang Menyebut Datuk Seri Mohd Sanusi Dikatakan Bakal Digugurkan Sebagai Menteri Besar Anda Boleh Lihat Di Dalam Satu Artikel Daripada Harapan Deli Ura-ura Menyebut Bahwa Adun Tokai Datuk Dokter Mohd Hanapi Mohd Hayati Otman Bakal Menggantikan Pemimpin Yang Suka Berkaroke Dengan Perempuan Itu Nah Saudara-saudara Saya Tidak Pasti Adakah Sanusi Ini Layak Untuk Layak Untuk Dipecat Ataupun Layak Untuk Digugurkan Tetapi Persoalannya Apapun Juga Ataupun Siapapun Juga Pemimpin Yang Telah Melakukan Kesalahan Yang Juga Telah Mendapat Kecaman Ramai Orang Sudah Pasti Selayaknya Didapati Bersalah Itu Selayaknya Beliau Patut Dikenakan Hukuman Dan Juga Dikenakan Tindakan Undang Undang Ataupun Tindakan Yang Setimpal Nah Saudara-saudara Nah Apa Komen Anda Adakah Mohd Sanusi Menteri Besar Geda Perlu Benar-benar Diganti Ataupun Perlu Benar-benar Digugurkan Kalau Benar Sudah Pasti Selamat Tinggal Sanusi Nah Itu Belum Lagi Sekiranya Beliau Digugurkan Sebagai MB Kedah Bagaimana Pula Kalau Beliau Benar-benar Disabitkan Bersalah Adakah Beliau Sebagai Adun Jeneri Juga Akan Di Di Pecat Daripada Menjadi Adun Nah Itu Sudah Pasti Satu Kejutan Baru Lagi Untuk Kepimpinan PAS Yang Dipimpin Oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Nah Saudara-saudara Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Apapun Saya Menghormati Mohd Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedah Tetapi Dengan Apa Yang Dilakukan Kalau Disabit Bersalah Sudah Pasti Perkara Amat Amat Ditolak Oleh Rakyat Sekian Teruskan Bersama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Nah By the way Saya Hari Ini Berada Di Kundasang Kundasang Nama Tempat Dia The Cloud Anda Boleh Search Di Maps Orang Orang Semenanjung Boleh Lewat Sini Untuk Dapat Suasana Yang Estetik Sini Siok Orang Semenanjung Mesti Try Orang Sabah Rugi Tidak Pigi Kundasang Kamu Pigi Disini The Cloud Namanya The Cloud Oke Salam Sejahtera Malaysia Bye Bye